Hai izin menjadi selesai senang kursi Assalamualaikum Selamat datang lagi di channel teknisi otodidak Oke teman-teman di video kali ini kita ada HP Vivo Y65 ini kasusnya terkunci at Sandia jadi usernya lupa dengan kata sandinya karena lama tidak dipakai dan disini kita akan buka sandinya menggunakan MRT dongle ya jadi untuk HP Vivo yang masih menggunakan tipe MMC untuk tipe-tipe seri itu masih bisa dikerjakan ya dengan menggunakan dongle MRT Oke baiklah disini kita akan matikan terlebih dahulu handphonenya dengan menekan tombol power ya Oke kita pilih matikan dan disini kita akan gunakan metode 9008 ya untuk mengkoneksikan handphone dengan PC ya oke persiapkan untuk MRT dongle ini sendiri membutuhkan koneksi di internet ya pada komputernya Oke kita mulai dari handphonenya kita tekan kedua tombol yaitu volume atas dan volume bawah kemudian kita colok kabel datanya Oke disini saya menggunakan MRT versi 3.36 ya selanjutnya kita cek pada device manager apakah handphone sudah terkoneksi atau belum ya pada bagian port komnya ya di sini sudah terbaca USB gd-loader 9008 ya kemudian pada menu vivo disini kita pilih tipenya vivo Y65 kemudian pada portnya kita biarkan auto saja kemudian disini kita cek list format unlock kemudian kita klik start jika handphone sudah terkoneksi dengan benar ya dan tidak ada masalah pada kapal data seharusnya prosesnya berjalan dengan mulus tanpa ada kendala ya perhatikan pada layar desktop ya jadi prosesnya tidak membutuhkan waktu lama hanya beberapa saat Hai Oke dan hasilnya Don ya sekarang kita akan coba Nyalakan handphonenya Oke kita Nyalakan terlebih dahulu handphonenya ya kita tunggu sebentar karena bis di format bisnya itu lama Oke disini sudah muncul untuk menu Vantage OS nya kita setting seperti biasa ya kita klik berikutnya berikutnya saja Apakah nanti disini akan terkunci frp atau tidak bisnis sih kalau untuk handphone handphone Android rata-rata sudah pernah terpasang akun Google ya jadi biasanya akan terkunci tapi kita lihat dulu Apakah nanti akan nyangkut di frp atau tidak Hai Oke ini dia disini terdapat tulisan belum masuk ini tandanya handphone terkunci oleh akun Google ya atau terkunci frp jadi titik kita akan lanjut lagi menggunakan mft kita matikan dulu handphonenya dan kita ulangi langkah seperti sebelumnya ya kita akan gunakan metode 9008 ya atau metode IDL Hai Oke setelah mati kita tekan volume atas dan volume bawah ya cara bersamaan dan kita jelokkan kabel USB-nya kita kembali ke layer desktop lagi ya sini kita cek portnya pastikan terbaca 9008 kemudian untuk menunya sama ya pipo kita pilih tipennya dan disini kita centang iris fp kemudian klik start prosesnya pun sama ya seperti yang sebelumnya tidak lama hanya beberapa detik saja Hai Oke sudah sukses dan kita akan nyalakan lagi handphonenya kita nyalakan ulang terlebih dahulu handphonenya dan disini saya percepat karena prosesnya lumayan lama ya oke setelah muncul menu fontos kita setel telepon seperti sebelumnya ya kita klik berikutnya dan kemudian berbagai ini kita klik lewati saja dan kita geser kebawah dan klik setuju Hai Jangan ini kita klik berikutnya ikutnya lagi dan handphone siap digunakan oke handphone sudah tidak terkunci oleh akun Google lagi sekarang kita akan cek di pengaturan ya untuk tipennya kita pada bagian telepon pengaturan lainnya disini tentang telepon dan disini untuk hipo y65 kodenya adalah seperti ini ya modelnya Hai eh baiklah mungkin cukup demikian buat teman-teman jika dirasa bermanfaat silahkan untuk di share ya dan di like semoga bermanfaat sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax